Titin Priyalianti mendesak Mahkamah Agung segera memutuskan perkara peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Permohonan PK sudah berlangsung tiga bulan sejak sidang pertama sakat atal digelar pada Agustus 2024. Titin bekerja sama dengan Juteb Bongso, kuasa hukum tujuh terpidana lain, mendorong percepatan putusan perkara ini. Ia menyoroti penderitaan panjang para terpidana sejak 2016, yang kini didukung masyarakat untuk memperoleh keadilan. Bukankah berkas perkara sudah masuk? Mengapa Mahkamah Agung seolah menunda keputusan? Iujar Titin penuh tanya. Sidang PK kali ini menghadirkan bukti baru yang tak ditemukan pada tahun 2016 dan membuka fakta mengejutkan. Titin berharap Hakim MA membuka mata hati mereka, baik secara institusi maupun pribadi, untuk melihat kebenaran. Bagaimana menderitanya mereka di tahun 2016 dan 2017? Saya susah mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Sekarang setelah penantian panjang, tiba-tiba kondisi terbuka, didukung oleh seluruh masyarakat. Ia ungkap Titin dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, 18 November 2024. Dalam persidangan, bukti dan saksi membantah adanya pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina dan Eki. Titin khawatir MA tak berani menghadapi kenyataan, namun berharap institusi ini mampu menjunjung keadilan sejati. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.